Pemkap Magetan masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait kelanjutan pendataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer di lingkup Pemkap Magetan. Mengaca pada aturan mereka yang sudah terdata tidak bisa langsung masuk menjadi ASN, baik CPNS atau P3K. Mereka harus melalui tahapan tes seleksi untuk menjadi abdi negara, namun secara pasti teknis dan mekanismenya masih menunggu dari pemerintah pusat. Teman-teman yang selain ketiga jabatan tersebut, nanti pemerintah pusat masih akan memformulasikan atau istilahnya memotret seperti apa, nanti formulasi yang akan digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Artinya tidak otomatis jadi P3K gitu? Jadi jabatan-jabatan yang masuk pendataan itu semuanya tidak langsung diangkat menjadi P3K atau CPNS, karena untuk menjadi seorang ASN itu tetap harus melalui seleksi. Diketahui ada sebanyak 2.776 tenaga honorer yang terdata, namun ada 3 kategori yang tidak masuk kategori pendataan di BKN, yaitu tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan pengemudi. Di Magetan ada kurang lebih 867 orang yang masuk kategori tersebut, namun pemerintah tetap memberi kelonggaran karena mereka bisa bekerja melalui sistem outsourcing atau pihak ketiga. M. Ramzi, JTV, Magetan